Hello and welcome everyone, balik lagi bareng gue Iqbal. Berbagi tips dan trik menarik seputar dunia teknologi informasi setiap hari, let's go! Pada video kita kali ini, saya akan membagikan tips dan trik bagaimana cara mempercepat laptop hanya dalam 3 langkah saja. Langkah yang pertama, digunakanlah SSD. SSD merupakan singkatan dari Solid State Drive. Fungsinya, sama halnya dengan hard disk konvensional, yakni sebagai media penyimpanan data. Yang membenakan hard disk dengan SSD tentu adalah kecepatannya, di mana hard disk konvensional kecepatannya berkisar antara 100 MB per second. Beda halnya dengan SSD yang mempunyai kecepatan sebesar 500 MB per second. SSD sendiri tentu banyak macamnya. Jenis SSD yang pertama adalah SSD SATA. SSD ini berukuran sama halnya dengan hard disk pada laptop, yakni sebesar 2,5 inch. SSD jenis yang kedua adalah SSD SATA M.2. SSD M.2 SATA ini mirip dengan sebuah kepingan RAM. SSD SATA dan SSD M.2 SATA sama-sama memiliki kecepatan 500 MB per second. Sedang jenis SSD yang paling kencang adalah SSD M.2 NVMe. Oke, dengan menggunakan SSD, maka booting pada laptop kita akan semakin cepat. Lalu, untuk membuka sebuah aplikasi, even kita saat membuka game, loading time pada sebuah game pun akan berjalan semakin cepat. Namun, tidak dengan frame rate-nya ya, karena frame rate sendiri itu sangat berhubungan dengan GPU dan juga prosesor yang digunakan. Yang menjadi pertanyaan adalah, Bang, laptop saya laptop lama, apakah bisa menggunakan SSD? Jadi, jawabannya tentu sangat bisa. Even PC sekalipun, itu bisa menggunakan SSD. Orang yang sudah memilih upgrade ke SSD pada sebuah laptopnya, saya jamin tidak akan mau menggunakan laptop teman yang masih menggunakan hard disk. Saya jamin. Karena peranan SSD yang begitu besar adalah mempercepat sebuah laptop ataupun PC. Oke, cukup pembahasan SSD-nya. Sekarang, kepada tips yang kedua untuk mempercepat laptop adalah dengan menggunakan 2 keping memori. Ya, 2 channel memori. Mengambil peranan yang sangat penting juga dalam mempercepat kinerji komputer. Apalagi, jikalau laptop kamu adalah laptop yang berbasis prosesor AMD. Tentu ada beberapa pertimbangan jikalau kita ingin menggunakan konfigurasi 2 channel memori. Yang pertama adalah, pastikan besaran per kepingnya itu sama. Misal, laptop gaming saya dibekali memori RAM DDR4 sebesar 8GB out of the box. Maka dari itu, saya perlu membeli 1 keping memori lagi yang mempunyai besaran sama, yakni 8GB. Yang kedua adalah speed-nya. Seperti Intel generasi ke-8, mempunyai kecepatan memori standar, yakni sebesar 2666 MHz. Untuk laptop yang saya gunakan sendiri, mempunyai prosesor Intel generasi ke-7. Di CIS, memorinya mempunyai kecepatan 2400 MHz. Jadi, pastikan speed memori itu kita samakan dengan saat kita membeli keping memori baru. Yang ketiga adalah, kita lihat memori kontrolernya, seperti contoh yang pertama adalah Samsung, kedua SK Hynix. Nah, dengan dual channel memori ini, maka integrate grafik pada sebuah prosesor AMD APU, itu akan lebih cepat lagi. Karena integrate grafik sendiri mengambil memori grafik sedikitnya dari memori RAM. Ibaratnya kita mempunyai 2 jembatan yang besar. Otomatis bandwidth-nya sendiri akan semakin besar. Tips yang ketiga adalah, menggunakan High Performance Mode. Caranya sangat gampang, tinggal klik kanan pada baterai dan pilih Power Option. Lalu akan terbuka jendela baru dan kita pilih High Performance Mode. Jika menggunakan High Performance Mode, otomatis prosesor akan bekerja semaksimal-maksimalnya. Untuk skenario gaming sendiri, saya rekomendasikan menggunakan High Performance Mode. Supaya frame rate yang kita dapatkan itu lebih stabil. Tentu, dengan menggunakan mode ini, maka baterai pada laptop kita akan semakin boros. Oleh karenanya, saya sarankan jika menggunakan option ini, maka laptop dalam keadaan di-charge. Jadi kesimpulannya, untuk mempercepat kinerja sebuah laptop, hal yang paling saya sarankan yang pertama adalah upgrade ke SSD. Yang kedua adalah, menggunakan konfigurasi dual channel memory. Dan yang ketiga dengan menggunakan Power Option di High Performance Mode. Sekian video kita kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini apabila belum. Ayam putra and see ya! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!